Periswa pembunuhan bocah 5 tahun mengejutkan warga perumahan elit di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret. Pasalnya korban diduga dihabisi oleh ibu kandunya sendiri. Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Yuliati menuturkan bocah tersebut mengalami puluhan luka tusuk di bagian dadanya. Menurut Yuliati, belum diketahui jelas jumlah luka tusuk antara 18 atau 20. Adapun korban sudah dalam keadaan bersimbah darah saat polisi tiba di TKP. Terkait periswa ini, polisi mengamankan tiga orang saksi di TKP, termasuk ibu korban SNF. Jenasah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramajati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Adapun barang bukti berupa pisau yang sempat dicuci oleh pelaku, kini diamankan oleh polisi. Negara periswa ini diketahui oleh kerabat ayah korban yang berkunjung ke rumah. Saksi kala itu terkejut melihat SNF berlumuran darah dan memaksa untuk masuk rumah. Terkait periswa ini, saksi langsung berlari melaporkan kejadian ke pihak keamanan perumahan tersebut. Sejauh ini, SNF belum ditetapkan sebagai tersangka lantaran polisi, belum melakukan gelar perkara. Untuk sementara, SNF diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pendalaman. Terima kasih telah menonton!